Kalau ada hubungan darah, langsung dan atau semenda dan seterusnya juga Menj 98 ya, kemudian juga kasus penghilangan orang secara paksa Itu disebutkan Ini kira-kira dalam Pilpres ini, itu pelanggaran apa yang menjadi ancaman terbesar kita? Ya pertama, terima kasih ya atas undangannya kepada saya di Sago TV ini Ini merupakan kehormatan bagi TPN Gajar Mahfud Rekan-rekan semua, apa yang ancaman yang terbesar ya pada pemilu kali ini Yang pertama saya memberikan konteknya dulu Pemilu kali ini, pemilu yang sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya Apakah pada 2014, 2019 maupun jauh sebelum itu Ketika Pak SP terpilih jadi Presiden Apa yang membedakan? Ada satu hal yang sangat besar pembedaannya Yaitu salah satu pasangan calon Itu diputuskan dari hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Dimana Mahkamah Konstitusi itu membatalkan satu norma Yang membatasi usia Usia presiden ya, calon presiden Dan kemudian putusan MK ini Yang membolehkan Di bawah usia 40 Asal pernah menjabat elected official ya Nah kemudian diikuti oleh lahirnya putusan MK-MK Yang mana mengatakan putusan MK Yang memutuskan perkara ini Yang dikenal dengan putusan 09 itu Itu mengandung cacat etik Karena salah satu hakim yang mengadili perkara ini Yang juga adalah ketua MK Itu dipunis Dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat Berat ya Nah artinya putusan itu kemudian mendapat Satu hal yang serius Yaitu legitimasinya terganggu Legitimasinya itu terganggu Nah dari proses itu kemudian Besoknya KPU Merubah melalui suratnya Kepada ketua-ketua partai Merubah Pasal persyaratan di dalam undang-undang pemilu Mengikuti apa yang diputuskan oleh MK Nah karena itulah Kemudian ditetapkanlah pasangan calon ini Yang lahir dari Satu produk Yang mendapat sorotan dari sudut legitimasi etiknya Nah Yang kedua Siapa yang dicalonkan itu Yang ditetapkan oleh KPU kemudian itu adalah Anak presiden yang sedang menjabat Tentu ini menimbulkan satu persoalan yang serius ya Karena Satu presiden yang sedang menjabat Dan anaknya Menjadi salah satu pasangan calon disini Itu akan menimbulkan satu Masalah dari sudut Netralitas Dan Asumsi-asumsi orang ini kemudian Terkonfirmasi Dengan kemudian presiden secara terbuka Mengatakan bahwa presiden Boleh Berkampanye Dan boleh memihak Nah inilah yang kemudian Kita tengah Akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Administratif Dalam bentuk misalnya Pengerahan Aparat sipil negara Dalam kampanye-kampanye Kemudian juga Keterlibatan dari Aparat yang harusnya netral Seperti polisi TNI Yang itu Di setingkat nasional Sudah banyak dibicarakan Nah kemudian juga Ancaman yang serius Dari Pelanggaran yang terjadi ini adalah Penggunaan fasilitas negara Yang Sulit Dibendung ya Sulit sekali Dibedakan Karena presiden juga Merangkap Menjadi Berkampanye Dan terlibat dalam Pembagian sembako-sembako Itu ya Nah meskipun Dikatakan sembako itu Adalah satu Ini ya Memang ada program Nasional untuk Pembagian sembako Tapi kan Program-program nasional PKH Bantuan untuk El Nino Dan segala macam itu kan Harus tepat sasaran Ada mekanisme Pembagiannya Itu by name by address Dan seterusnya ya Sehingga Tidak dibagi-bagi Seperti di jalan Dan sebagainya itu Dan datang ke tempat Tapi ada Mekanisme yang diatur Untuk itu Nah Ini yang menimbulkan pertanyaan Pada publik Tidak Bukan hanya pertanyaan Dari masing-masing Pasangan calon Yang berkompetisi Tapi juga masyarakat Secara umum Mempertanyakan ini Apa Apa Keterlibatan Presiden dalam Melakukan berbagai Apa Pembukaan ini Pembukaan itu Tidak ada hubungannya Dengan Proses Kampanye Sedang berlangsung ini Nah ini yang Menurut saya Sangat Mengganggu Proses pemilihan Yang sekarang Dan ini yang Membedakannya Dengan Pemilu-pemilu sebelumnya Yang Boleh dikatakan Meskipun Pada Pemilu 2019 Presiden Incumbent Yang maju Tapi Dia sebagai Incumbent Ya kan Dan Memang boleh Di dalam undang-undang Presiden yang menjabat itu Yang mencalonkan diri lagi Boleh berkapanya Dan seterusnya Asal Tidak menggunakan Fasilitas negara Dan bisa Bertindak netral Nah dalam konteks ini Menurut saya Kita dari TPN Gajar Mafud Itu Mau tidak mau Harus Melakukan Pemantauan Secara lebih ketat Mengingat tadi Ada Situasi khusus Situasi yang spesifik Dan juga Kecenderungan Bakal terjadinya Pelanggaran-pelanggaran Yang bersifat Administratif Maupun pelanggaran Yang nantinya Mengarah kepada Yang disebut dengan Terstruktur Sistematis dan Masif Atau TSM TSM Nah jadi Pasca keputusan MK Kemudian Apa Pernyataan Presiden Dan sebagainya Itu kan Banyak sekali Menimbulkan kehebohan Betul Di masyarakat Jadi orang Menjadi Kok seperti ini Indonesia Dulu-dulu Sepertinya Tidak Tidak Sebagai Sebagai mana Dikatakan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Itu kan Presiden Boleh Tapi kan Sebagai orang awam Juga kita bingung Presiden kan Memang jabatannya Melekat terus Dia disebut Boleh berkampanye Terus dia cuti Dia ngajukan cutinya Ke siapa Ya itu lucu juga Karena Ketua KPU Menjawab Itu Presiden Jokowi Meminta izin Kepada Presiden Jokowi Ya kan Agak Agak lucu Dan Dari sigur hukum Kan itu Tidak boleh Ada asas Dalam hukum Yang mengatakan Orang tidak boleh Mengadili sendiri Perkara yang menyangkut Dirinya Nah karena itu kan Harus ada lembaga lain Nah dalam konteks Ini mestinya Ada mekanisme Jadi begini Pasal yang dirujuk Oleh Presiden itu Itu kan baru Pernyataan Pernyataan menegaskan Bahwa Meskipun Orang dengan jabatan publik Seperti Presiden Wakil Presiden Dan jabatan-jabatan Menteri lainnya Dia masih punya Hak politik Ya kan Karena itu Dia juga bisa memilih Dan juga bisa dipilih Karena itu Diberi kesempatan Untuk priode berikutnya Tapi Ada ketentuan lain Yang harus dibaca Jadi Pasal ini Jangan dibaca Terlepas dari pasal-pasal Berikutnya Yang Ada pembatasan Terhadap hal itu Jadi misalnya Kalau Dia bukan Presiden Dalam konteks Memilih lagi Ikut lagi Ikut lagi Menjadi calon Presiden Itu dia Memang Berhak berkampanya Dan ada aturannya Untuk mengambil cuti Dan seterusnya Tapi kalau Presiden Yang Tidak Mencalonkan diri lagi Tapi dia Ingin berkampanye Untuk Pasangan calon tertentu Dia dibatasi Oleh peseratan-peseratan Yang harus dipenuhi Oleh dia Misalnya Presiden tersebut Harus Didaftarkan Menjadi Anggota tim Kampanye Pasangan tertentu Itu Di KPU Dia terdaftar dulu Kemudian Dia harus mengambil cuti Pada saat Dia mau berkampanye Dan karena itu Tidak boleh Menggunakan Fasilitas negara Dan seterusnya Tapi ada pasal Yang lebih khusus lagi Yang mengatakan Dia Kalau ada hubungan darah Langsung Dan Atau semenda Dan seterusnya Juga tidak boleh Nah Ini yang jarang di okspos Karena pasal ini Sudah mendapat Revisi dari MK Karena itu Dia tidak banyak Di perbincangkan Tapi Pasal ini tetap Sebetulnya Pasal ini Diberi interpretasi Yang Berbeda oleh Mahkamah Konstitusi Dan yang paling penting juga Adalah Sumpah jabatan Sebagai Presiden Yang Disampaikan Ketika Dilantik Jadi Presiden Itu Menyatakan Harus Berdiri Di atas Semua golongan Dan bertindak Adil Jujur Dan seterusnya Nah ini kan berarti Melekat lah Harusnya Melekat Jadi kan Presiden ini Dalam jabatannya Sebagai Kepala Pemerintahan Dan kepala Negara Itu harus Menjunjung tinggi Etika Etika Bernegara Etika Bernegara itu Ada diatur Di dalam TAP MPR Mengenai Larangan Nepotisme Koalusi Dan seterusnya Itu Dan juga Etika Etika politik Nah Etika politik ini Berbeda dengan Etiket Etika politik ini Menyangkut Sesuatu yang Lebih tinggi ya Mengenai Bagaimana kita Menempatkan diri kita Sebagai penguasa Dalam mengambil Keputusan Dan kebijakan Nah karena itu Menurut saya Kurang tepat lah Kurang Apa Kurang tepat Presiden itu Menjadi Terlibat dalam Kampanye Dan Memihak Karena itu Mengganggu Sumpah dia Secara langsung Itu harus bertindak Berada di atas Semua golongan Kemudian Bertindak jujur Adil Berlaku adil Kepada semua ini Kan sulit Apalagi dia Terlibat dalam Kompetisi politik Seperti pemilu ini Jelasnya tidak akan adil Nah kita lihat Dalam konteks Pilpres sekarang Kita lihat ya Terutama bagi kami Yang ada di 03 ini Kemarin Pak Ganjar Kampanye umum Di Jogja Satu hari sebelumnya Pak Jogja sudah datang Kesana Seperti mengekor-ngekor Kemudian Ada banyak event lain Dimana dia Ini kan Seperti Kenapa Presiden begitu aktif Kesana kemari Dulu-dulu Tidak pernah gitu ya Presiden selalu ngekor-ngekor Kan kalau dulu Dia calon Ini kan Bon kompetisi Masa SBY Tidak ada Kalau presiden-presiden Sebelumnya Tidak menunjukkan Seperti ini ya Walaupun misalnya Dia mengendorse Salah satu Salah satu Pasangan calon Itu sifatnya endorsement Dia tidak terlibat dalam Kampanye secara aktif Karena itu Ada Fatsun politik Yang harus Dipegang oleh Seorang kepala negara Tak ramah ya Fatsun Jadi memang Sangat apa ya Masyarakat Sangat kebingungan ya Betul Kok presiden Sudah tujuh langsung Dan tadi Seperti yang Bang Ifra katakan Bisa diduga Presiden melanggar Sumpah jawatan gitu ya Bisa Bisa begitu Bisa mengarah ke sana Kalau dia tidak Benar-benar menempatkan dirinya Secara pas ya Dalam konteks ini Karena kan Kita misalnya Mendefinisikan Fasilitas negara itu Yang Tidak menggunakan Fasilitas negara Kapan presiden Tidak Menggunakan Fasilitas negara Misalnya ya Pengawalan Ajudan Itu kan 24 jam 24 jam Selalu ada Pengawalan Terhadap presiden ini Ini kan fasilitas negara Sebetulnya Tapi Ini kan melekat Sama dengan Calon-calon presiden Sekarang juga Sudah diberikan Pengawalan ya Tapi tentu Berbeda Adunya Kualitasnya Begitu juga Misalnya Dia berpergian Berpergian Misalnya Berpergian Dengan pesawat Negara Atau Menggunakan Foreader Dan seterusnya Itu kan Fasilitas negara Nah bagaimana orang Membedakan itu Apalagi sekarang kan Kita Menjadi Bertanya-tanya juga Dan kita juga Tidak melihat Apa Kekecewaan kita Pada Bawaslu Adalah Bawaslu Tidak memberi Peringatan yang serius Terhadap ini Karena kan Kalau Dia berkampanye Itu kan harus Terdaftar dulu Dan ada Minta izin dulu Kepada dirinya Sendiri itu Atau Kata Apa Salah satu Dari Anggota Timnya itu Yaitu Pak Profesor Yusir Mahendra Dia mengatakan Menerbitkan Kepres Ya oke Silahkan Kapan Kepresnya Terbit gitu kan Karena sebelum Kepres ini terbit kan Sudah Melakukan Berbagai macam Kegiatan Nah itu kan kita Bertanya-tanya ini Kegiatan kampanye Atau kegiatan dalam konteks Menjalankan tugasnya Sebagai presiden Nah ini Klarifikasi dari Bawaslu terhadap ini Harusnya diperlukan Supaya Tadi Tidak terjadi Kebingungan Di tengah masyarakat Saya juga mempunyai Anggapan yang sama Kalau Bawaslu ini Seperti kurang bergigi Ada banyak Laporan-laporan Pelanggaran pemilu Itu Enggak ada di proses Atau Dianggap Kurang bukti materi Itu maksud Kurang bukti materi Itu mungkin bisa dijelaskan Jadi begini Bawaslu itu Kewenangannya Salah Ada dua Yang pertama adalah Menerima pengaduan Dari masyarakat Dan dari Pasangan Calon Tim Pasangan calon Kemudian juga Melakukan Temuan Sendiri Dalam konteks Misalnya Ada laporan Dari masyarakat Yang mengarah Kepada sengketa Maka dituntut Ada bukti formil Dan bukti materiul Ya kan Bukti formil itu Menyangkut identitas pelapor Warga negara kah Atau siapa Gitu ya Atau tim TPN Tim Pasangan calon Ya Kalau tim pasangan calon Maka ada Batas waktunya Jadi apakah dia Tidak melewati Batas waktu itu Sehingga Persyaratan formilnya Tidak terpenuhi Misalnya Kalau Tim Pemenangan Yang melaporkan Dia hanya diberi waktu Tiga hari Dari peristiwa yang terjadi Saat peristiwa diketahui Kalau masyarakat umum Tujuh hari Sejak diketahui Peristiwa itu Nah kalau Persyaratan-persyaratan Formilnya Tidak terpenuhi Maka dia bisa nolak Nah biasanya Persyaratan formil itu Lebih mudah dipenuhi Yang sulit itu adalah Materialnya nih Materialnya ini adalah Keterangan Saksi Harus ada saksi Lebih dari satu orang Kemudian bukti-bukti Bukti-bukti Berupa dokumen Dan seterusnya Yang bisa dibawa oleh Saksi tersebut Nah Ini yang Biasanya sulit dipenuhi Misalnya saja ya Ada pelanggaran yang Katalah Pelanggaran administratif Seperti Pencabutan Atau perusahaan APK Pasangan calon tertentu Ya alat peraga ya Misalnya Saya mendengar disini Banyak Gambar-gambar dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud Dicopot Dan diganti Dengan pasangan calon Yang lain ya Nah ini kan Pelanggaran Terhadap alat peraga Alat kampanye ya Nah Kalau Masyarakat Setempat melihat Dia melaporkan Ke bawah seluruh Tapi kalau dia Tidak bisa membawa saksi Dan dia tidak Melihat sendiri Ya kan Itu laporannya Biasa ditolak Nah sama seperti kami Misalnya dari tim hukum Mau melaporkan Peristiwa-peristiwa ini Kalau Kalau kami Tidak punya Saksi yang melihat langsung Kemudian Punya rekaman Yang ter Bisa diverifikasi Dan seterusnya Itu laporan kami ditolak Nah sementara Bahwa seluruh Tidak menggunakan Ya apa Kewenangan yang satunya lagi ini Yaitu melakukan temuan sendiri Penyelidikan gitu ya Iya dia melakukan Turun ke lapangan Memeriksa sendiri Sehingga mendapat temuan Nah sehingga kan Kalau kewenangan ini Dilakukannya secara efektif Maka mungkin Kelemahan-kelemahan Yang tadi bisa ditutupi Karena kalau Laporan dari masyarakat itu Dituntut untuk Harus Dilengkapi dengan Bukti material Bukti material tadi ini Kalau enggak Dia Harusnya kan Kalau tidak Lengkap Bukti materialnya Itu bisa diperlakukan oleh Bawasu sebagai Laporan awal Nah dia akan menulis Lebih lanjut Nah karena itu kami Menyiasati hal seperti ini Karena itu Kita lebih Melaporkan aja Sebagai laporan awal Ke Bawasu Dan kita minta Bawasu Melakukan pendalaman Terhadap laporan awal ini Karena kalau Karena kalau kita Lengkap dengan bukti material itu Kesulitan kita Karena pelanggaran banyak sekali Di berbagai daerah Terutama laporan-laporan yang Pelanggaran-pelanggaran Administratif ini Karena Kalau kita tidak Tidak Melaporkan pelanggaran-pelanggaran Yang terjadi Pelanggaran Administratif ini Tidak terdata dengan baik Kita sulit mengajukan Pelanggaran yang bersifat TSM itu Terstruktur sistematis Dan masif Karena ini harus terjadi Di seluruh Wilayah pemilihan Ada persaratan ya Ya 50% Di seluruh wilayah pemilihan Nantinya Tidak Hanya harus di Jawa Di DKI Jakarta Banten Tapi Seluruh wilayah Indonesia ini Pelanggaran administratif Bukan sporadis satu-satu Bukan iya Bukan pelanggaran Nah sementara TSM ini Sekarang Pengaduannya ke bawah selu Bukan lagi ke Mahkamah Konstitusi Nah ini agak Kesulitan Ada keterbatasan Dari Desain hukum Pemilu kita Dimana mengatur Sengketa Pemilu ini Pemilihan presiden ini Hanya diselesaikan Untuk Ada pelanggaran Yang bersifat TSM itu Dilaporkan ke bawah selu Bawah selu akan mengadil itu Nah sepanjang Berdirinya Sejak Itu kan perubahannya Di 2017 ya Sejak saat itu Misalnya di 2019 Itu beberapa Pengaduan yang bersifat TSM itu Ke babaslu Semuanya ditolak Kenapa? Karena tadi Persyaratan Materinya itu sulit dipenuhi Dan juga Bagaimana bentuk Pelaporan itu Hukum acaranya Dan sebagainya itu Tidak ada Petunjuk teknis Yang Yang Cukup jelas Oleh bawah selu Maupun oleh KPU Terhadap itu Karena itu Sulit Sementara Kita bawa ke MK MK bilang itu Bawah selu Kita gak lagi Gak urus itu lagi Gak urus itu lagi Kita hanya ngurus Perbedaan selisih suara Misalnya Kenapa kita dapat Angka ini KPU dapat angka ini Nah masalahnya Dimana? Dan itu pun harus Yang signifikan ya Iya Angka yang signifikan ya Angka ini bisa mengubah Mengubah ya betul Jadi Misalnya terjadi Apa namanya Penjurian suara Di beberapa TPS Maka di TPS itu Yang dilakukan Pemilihan ulang Dan itu harus signifikan Merubah Kalau misalnya Tidak ada perubahan Yang signifikan Misal pun terjadi Di satu TPS Satu dua TPS Tapi dia tidak membawa Hasil Tidak akan mengubah Angka secara signifikan Maka dia tidak akan Minta ada PSU disitu Iya Memungutan suara ulang ya Jadi Bisa aja Orang mengatakan Ada pelanggaran Ada pelanggaran ya Betul Kalau tidak ada bukti Formil dan material Maka ini jadi Ya jadi angin lalu juga Angin lalu juga Dan sementara kita Bawa ini Yang Sudah diadukan Ke Bawaslu ini Kita bawa ke MK Ya ditolak oleh MK Karena nanti Di Sengketa Di sidang sengketa itu Bawaslu dan KPU juga Hadir kan Nah nanti Hakimnya akan menanyakan Apakah Perkara ini Sudah diadili Oh sudah Sudah kita putuskan Ditolak Ya udah Mereka mengatakan Hakim Berpegang pada Keterangan dari Bawaslu Atau KPU Makanya ada muncul Joke MK itu Mahkamah Kalkulator Betul Itu memang Joke yang Ya itu Joke yang sangat serius Yang harusnya Dikoreksi lah Artinya kan Mahkamah Konstitusi ini Juga harusnya Dapat Membatalkan Hasil Pemilihan umum Yang Memang Ada pelanggaran Yang bersifat Sistematis Yang signifikan Mengurangi Suara orang lain Kan pelanggaran Kenapa terjadi Perubahan Apa Perbedaan Perolehan suara Itu pasti ada Pencurian suara Nah pencurian suara Itu karena apa Nah itulah Pelanggaran-pelanggaran Itu bisa bersifat Manipolitik Janji-janji Dan seterusnya Dan ini yang banyak Terjadi sekarang kan Sebetulnya Janji-janji Pemberi Apa Akan dibuka Loongan pekerjaan Di PNS Dan di BUMN Kalau Persangan ini menang Dan diberi money Politik Dan sebagainya Nah itu Signifikan Jadi Satu riset Yang Dikeluarkan oleh CSIS JASIS JASIS itu melakukan Survei terhadap Pengaruh Sembako Penyebaran sembako Terhadap Popularitas Pak Presiden Ternyata itu Punya Pengaruh yang signifikan Jadi Ketika sembako Dibagikan Atau Bantuan-bantuan Tunai yang lainnya Itu dibagikan Maka Tingkat Popularitas Presiden itu Naik Nah ini Mungkin Berkaca pada Survei ini Barangkali juga punya Implikasi ini Pada Pilpres ini Dengan Kita lihat ya Dalam konteks Pembagian Sembako ini Beberapa menteri Yang terlibat Menjadi Juru kampanye Dari partai-partai Seperti Dari PAN Pak Juki Pelihasan Kemudian Pak Erlangga Erlangga Dari Golkar Itu kan Mengatakan Sembako ini Dari Pak Presiden Sembako ini Dari Pak Jokowi Jadi mengklaim Nah itu kan Berarti Nanti itu kan Diharapkan Ada efek Elektoralnya Terhadap Masyarakat Yang penerima Sembako itu Nah Itu artinya Apa Apa yang Diriset Apa yang Disurvei oleh CSIS Mungkin juga Bisa berlaku Dalam Pembagian Sembako tadi Nah ini Yang kekhawatiran Kita Karena kan Sembako itu Apapun Dalam bentuknya Bantuan-bantuan Sosial Bantuan Beasiswa Pinjaman Apa ini Tunai Kemudian pinjaman Untuk UMKM Dan seterusnya Itu Kepada nelayan Dan sebagainya Pupuk Dan sebagainya Itu kan dari Uang rakyat Uang Dari pajak rakyat Yang dikembalikan lagi Dalam bentuk Program-program Pembangunan Bukan Presiden Bukan Pak Jokowi Secara pribadi Tapi Itu adalah Kebijakan Pemerintah Yang disetujui oleh DPR Tanpa Persetujuan DPR Maka Kebijakan Yang disusun Oleh Oleh Presiden Kita juga Gak bisa Jalan Karena Anggaran Itu kan Disahkan oleh DPR Baik nih Udah Banyak bercerita Tentang Potensi-potensi Pelanggaran Pemilu Ini terakhir nih Bang Terkait dengan Abang dulu Sebagai anggota Komnas Beberapa Waktu lalu Pemerintah Indonesia Telah mengakui Pelanggaran HAM berat Ada sekitar 17 Kalau gak salah Saya Terus ada 3 Kasus Pelanggaran HAM berat Yang terjadi Di Aceh Nah Kalau menurut Mbak Fda sendiri Itu pemerintah Nanti Itu bagaimana Sebaiknya Mem-follow up Pelanggaran Berat Apa Hanya cukup Dengan Mengungkapkan Kami bersalah Atau ada Follow up Follow up Yang lain Saya kira Tergantung Siapa yang Akan terpilih Karena Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat Itu Sangat Terkait Dengan Komitmen Dari presiden Yang terpilih Itu yang Kita bisa Lihat Pengalaman Dari Bebagai Negara Mau di Chile Di Amerika Latin Mau di Afrika Di South Afrika Afrika Selatan Itu sangat Terkait Dengan Pemerintahan Yang terpilih Oleh Rakyat Oleh Pemilu Nah Kalau Kita Beranda ya Kalau presidennya Yang terpilih Nanti adalah Ganjar Dan Mbak Mabut Dia akan Melanjutkan Apa yang Udah Dirintis Apa yang Udah Dilakukan Peminta Sekarang Yaitu Pemerintahan Sekarang Melalui Bengkopol Hukam itu Mengerjakannya Mengakui Pelanggaran HAM Yang berat Yang di Aceh ada Tiga Tiga Nah Dan Kemarin Presiden Sendiri Datang Ke PD Memberikan Kompensasi Rehabilitasi Dan seterusnya Kepada Masyarakat Yang Terdampak Dari Tiga Kasus Apakah Di Jambu Kepuk Apakah Di PD Kemudian Di Aceh Utara Kasus Simpang KKA Nah Kalau kita bicara Kedepan Maka ini Dari Kacamata saya Itu sangat terkait Dengan Siapa yang Akan terpilih Nah Kalau Orang Presiden Yang akan Datang itu Punya rekam Jejak Yang tidak Bagus Dalam konteks Pelanggaran H-Asasi Manusia Dan Di dalam Catatan Komnas HAM Pada Laporan Komnas HAM Yang disampaikan Kepada Jaksa Agung Yaitu Tentang May 1998 May 1998 Kemudian juga Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Itu Disebutkan Siapa yang Terduga Dari Pelanggaran Pada Presidua Presidua ini Nah Kalau orang Dengan rekam Jejak Masa lalu Seperti ini Menjadi Presiden Ya kan Saya kuatir Dia tidak akan Menyentuh lagi Pelanggaran Penyelesaian Kasus-kasus Ini Menjadi Sehingga Ini akan Dilupakan Dan Yang terjadi Adalah Impunitas Impunitas Berlanjut Terus Karena itu Kebudaya Budaya Impunitas itu Akan berlanjut Dan ini Mengkhawatirkan Saya Tapi Saya juga Otimis Kalau 01 Atau 03 Ya Itu Itu mungkin Punya Kebijakan Yang Lebih baik Untuk Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terus Menerus Menjadi Beban Dari Setiap Presiden Jadi Hutang Tidak ada Presiden Yang Berani Jadi Pak Jokowi Ini pada Periode Pertamanya Menjanjikan Akan Menyelesaikan Sembilan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Di Periode Pertama Tidak Bisa Disesaikan Baru Di Periode Dua Ini Dia Membentuk Tim Penyesaian Non Judisial Atas Pelanggaran HAM Berat Yang Sudah Diselidiki Oleh Komnas HAM Yang Hasilnya Yang Kemarin Pak Presiden Datang Ke PD Itu Nah Hanya Sebatas Baru Sebatas Itu Yang Bisa Dilakukan Oleh Jokowi Untuk Menjawab Janji Dia Di Periode Pertama Itu Ini Hanya Bisa Disesaikan Oleh Satu Regim Baru Yang Punya Keberanian Memutus Rantai Impunitas Ini Dan Punya Komitmen Terhadap Bagaimana Menegakkan Konstitusi Bagaimana Menegakkan Keadilan Di Indonesia Ini Karena Inti Dari Masalah Di Indonesia Ini Semua Adalah Keadilan Apa Yang Terjadi Di Papua Sampai Saat Sekarang Tidak Bisa Diredam Kemarahan Di Sana Karena Persis Keadilan Belum Terjawab Di Papua Itu Sama Dengan Di Aceh Juga Karena Itu Menurut Saya Penyesen Pelanggaran HAM Ini Sangat Terkait Dengan Rejim Yang Rejim Yang Pemerintah Yang Datang Walaupun Berkunjung Berkali-kali Ke Papua Berkunjung Berkali-kali Ke Aceh Jika Keadilan Tidak Dihadirkan Itu Masyarakat Tidak Susah Tetap Ada Pertanyaan Terhadap Penjelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Ini Karena Pelanggaran Yang Berat Ini Banyak Orang Yang Kehilangan Keluarganya Kehilangan Anak Keluargan Suami Kehilangan Orang Tua Dan Seterusnya Dan Ini Menjadi Secara Psikologis Masyarakat Yang Mengalami Keadaan Seperti ini Itu ada Beban Di dalam Pikiran Mereka Di dalam Impian Mereka Dalam Mimpi Mereka Terhadap Ini Sama Itu hal Yang Terjadi Di Aceh Terjadi Di Papua Selama Masalahnya Mungkin Mereka Akan Terbayang Terus Semua Hidupnya Betul Bapaknya Kemana Anaknya Kemana Terus ada Dalam Bayangan Mereka Dan Ini Bukan Bukan Masalah Pilpres Jadi Kalau ada Pilpres Baru muncul Isu ini Enggak Itu masalah Yang terus Menerus Muncul Kenapa Terus muncul Karena Tidak pernah Diselesaikan Ini bukan Masalah Pilpres Ini masalah Tanggung jawab Kita sebagai Bangsa Untuk Memberi Keadilan Kepada Anak Bangsa Baik Terima kasih Banyak Ini Waktu Yang Sangat Langkah Bisa Podcast Bersama Sago TV Mudah Nanti Kedepan Terima 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 Sago TV Terima Kasih Sudah Menyaksikan Kita Ketemu Lagi Di Lain Kecepatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika video ini Bermanfaat Untuk Anda Silahkan Subscribe Like Dan Nyalakan Loncengnya Terima